Hai kali ini kita akan belajar lagi gimana sih cara membuat animasi kayak dalang pelo caranya langsung aja kita buka Adobe Flash pasti kalian udah tahu Adobe Flash kayak apa sekarang saya akan jelaskan cara-caranya saja pastikan kalian itu sudah buka Flashnya lalu kalian masuk di welcome page lalu kalian pilih action script to nah kelihatan sudah apa ini workspace-nya sudah kelihatan dan kita ubah di properties jadi sebentar ini animasi dalam pelo ini adalah animasi yang terkenal banget nih Aduh susah ngejelasin ya itu ya di Instagram itu udah banyak ribuan orang atau makan jutaan biasa biasanya ya sekarang kita ubah ukurannya menjadi 1250 dengan 720 pixel ini pixel atau resolusinya nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita kita persiapkan dulu tool-toolnya untuk membuat animasi dalam pelonya pastikan untuk hand tool ini kalian tekan space misalnya yang kayak gini tekan space otomatis akan keluar tangan-tangan yang enggak jelas ini dan kita geser nah sekarang kita langsung aja kita gambar menjadi pastikan kalian di brush brush atau kalian bisa tekan di tombol keyboard B kalau kalian ubah warnanya menjadi warna hitam kalian ubah ini ukuran brush size-nya menjadi lebih kecil dikit Oke selesai kita gambar kita buat tahap demi tahap ya oke nah buat animasi ini yang kalian yang kalian perlu kuasai adalah menggambar kalau kalian nggak bisa menggambar itu bakalan susah dan satu lagi ilmu yang harus kalian kuasai adalah ilmu sabar sesabar ditinggalkan Aduh lanjut kita gambar lagi mukanya ya Nah seperti ini lalu kita namai di layernya pastikan kalian itu klik di layar seperti ini untuk memperpanjang durasinya kalian silahkan pergi dulu ke frame 200 selalu kalian block dengan menekan tombol klik kiri lalu kalian tekan F5 ya seperti itu kira-kira otomatis dia akan panjang seperti ini frame-nya tidak akan berubah-ubah selama tidak mencapai frame 200 ini nah selanjutnya kita ubah nama layernya menjadi muka muka itu bahasa Inggrisnya apa ya muha ya hahaha nah sekarang kita coba dulu warnanya apakah bisa berhasil di warnai dengan menggunakan tool paint bucket tool paint bucket tool oke dengan menemukan atau kalian bisa menekan tombol K ya seperti ini kalau kalian ubah warnanya menjadi warna kulit manusia seperti ini caranya itu adalah caranya kalian pergi ke warna lalu kalian tekan sini lagi lalu kalian ubah warnanya sesuka hati kalian pastikan warnanya itu sesuai dengan kulit ya lalu kalian ubah lagi warnanya untuk topinya kita ubah saja warnanya menjadi warna biru ya seperti ini nah ini sudah kelihatan bayang-bayangannya kalau bahasa Inggrisnya itu little-little have shadow ini udah gue ajarin animasi lagi aduh ini kalau gue minta bayaran ini bisa ke pelimpet nah ini sudah apa ini sudah kelihatan bayangannya lalu kita tekan new layer pada posisi di bawah ini disini bisa kalian lihat dengan klik new layer kalian beri nama mata kalau bahasa Inggrisnya itu ee 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 nah lalu kalian gambar matanya menjadi kalian ubah dulu warnanya seperti ini sedang kita buat bulat bulat kayak gini ya oke nah mengapa terjadi terpisah karena matanya ini akan saya gerakan misalnya ini kalau kalian ee 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 di muka otomatis matanya itu akan ikut juga ter bergerak ya frame-frame nya itu karena ini adalah per frame bukan ee menggunakan machine machine twin nah lalu kita warnai dulu jadi agak putih-putih gitu nah misalnya kalian seperti ini itu kalian klik di ee lalu kalian warnai berarti ini bukan tersambung nah jika ada permasalahan seperti ini berarti kita kontrol Z untuk undo berarti matanya ini belum seluruhnya tertutup masih ada yang terbuka bukan kayak hati dia yang selalu terbuka-buka sih kalau kita ubah warnanya menjadi putih Oh tidak ini tidak berhasil kenapa ini kita tekan kita ganti dulu warnanya kita satukan dulu nah nah seperti ini kalian bisa rapikan sesuai apa yang kalian mau nah seperti ini ada bayangannya sudah sedikit-sedikit untuk bola matanya pastikan kalian klik new layer lagi untuk bola matanya karena bola matanya itu bergerak-gerak kalian namai itu apa bola mata bola E ya seperti itu nah lalu kalian gambar lagi menggunakan brush kalian ubah warnanya menjadi hitam kalau kalian apa sini kalian buat kayak gini ya oke ya ini nah sudah lalu kalian tambahkan lagi layer baru untuk menggambar mulut kalau bahasa Inggrisnya giginya itu adalah muntung ya aduh kita gambar aja lupakan tadi tergambar mulutnya eh seperti ini nah giginya itu aduh greget sekali oke kita ubah warnanya menjadi lidahnya menjadi warna seperti ini nah nah gimana mudah banget lalu untuk untungnya ini kita kembali ke frame untuk membuat keyframe insert blank keyframe nah untuk melihat yang sebelumnya kalian bisa klik disini nah ini udah ada bayangannya jadi kalian nggak perlu pakai feeling lagi untuk gambarnya jadi kita gambar oh salah warnanya jadi kita gambar warna hitam sebentar lalu kita gambar lagi seperti ini kayak orang bicara gitu lalu kalian eh apa ini gambar giginya pastikan kalau eh itu bicara giginya itu nyatu seperti cinta yang menyatu seperti cinta yang menyatu lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih seperti tadi ya lalu kita ubah lagi lidahnya menjadi warna merah nah seperti ini kalian lihat sudah ada bayangannya nah 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 ini udah gerak-gerak ih ih wah hidungnya saya lupa aduh ini aduh apa ini nah hidungnya itu disini ya oh bukan salah 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 saya gambar lagi hidungnya nah sini lalu kita perlukan satu lagi frame insert blank key frame kalau kita kita buat bulat seperti ini nah ya ini mudah banget kemudian ubah lagi warnanya menjadi abu-abu kita ke pen bucket tool nah seperti ini ya nah lalu kita tambah lagi satu frame insert blank key frame lalu kalian ubah warna mulutnya itu seperti dia itu diam oh salah kayak gini nah gimana ini hidungnya oh iya lupa saya hidungnya kita tambahkan lagi nah untuk frame-nya kalau satu persatu kalian itu pasti kesulitan kalian caranya adalah kalian blok dulu frame-nya yang tadi salah kalian blok frame-nya kayak gini salah blok frame yang di mulut lalu kalian klik kanan kalian kalian copy frame-nya kalau kalian tekan sini di frame 10 lalu kalian paste kan lalu kalian paste lagi nah ini sudah ada bayangan kita tekan enter untuk melihat yang sudah jadinya SWF kalian tekan control plus enter nah nah gimana guys udah ada bayangan untuk mempersikat waktu saya akan buat seadanya aja kayak gini kita buat lehernya dulu lehernya ini pastikan kalian buat itu di sini di mukanya saja karena mukanya ini tidak kita gambar kayak gini kayak gini kalau kalian gambar bajunya seperti ini seperti ini nah untuk animasi dalam pelo itu menggunakan animasi limited edition jadi pergerakan itu nggak terlalu banyak kayak misalnya kayak Spongebob square fence yang animasinya itu sangat smooth pergerakannya itu smooth nggak kayak gini ini limited banget nah sekarang kita warnai lehernya menjadi seperti tadi ya kita warnai untuk mencetak warna yang ada di sini tadi kalian silahkan pergi ke sini kalau kalian ini apa ini kayak apa ini bentuknya saya nggak kurang tahu kalian klik dan otomatis warnanya itu akan berubah seperti ini lalu kita ubah warna bajunya menjadi biru ini ada masih yang belum tertutup kita ubah dulu ya sini sini nah lalu kita warnai oh salah ini masih ada yang belum tertutup nah sudah lalu kalian gambar apa itu gambar apalah disini misalnya saya gambar lope lope nah hahaha gambar-gambar lope kayak cinta yang tersakiti nah nah oh iya saya lupa tangannya kalau ini kita gambar tangannya dulu nah nah gimana guys mudah banget nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah eh matanya itu kita buat supaya agar lebih dramatis lagi kita insert blank keyframe lalu kita gambar lalu kita gambar matanya itu lebih kecil oh bukan kita ubah seperti ini matanya itu lebih kecil lagi sini lebih besar lalu kalian pergi lagi misalnya kalian itu minimal itu ada empat frame yang harus kalian gambar setiap kalian gambar frame nya itu pastikan ukurannya itu selalu beda enggak nah berubah-ubah ya dan pergerakannya itu akan pindah-pindah kayak dia yang suka pindah-pindah hati nah ini ya saya buat tutorial sambil curhat dikit ya biar greget gitu kita copy frame lalu kita klik disini pastikan frame nya di menjauh dari sini ya sedikit kita paste lalu kita paste lagi lalu kita paste lagi lalu kita paste lagi nah kayak gini lalu lalu yang perlu kalian buat adalah lagi itu yang perlu kalian buat lagi adalah background pastikan layer 5 ini kita tulis dulu namanya background bahasa inggris itu adalah background yah nah lalu kita ubah ke paling bawah nah kayak gini lalu kalian pergi ke retangle tool untuk zoom in kalian kalian itu pergi ke zoom tool lalu kalian pergi ke sini nah seperti ini kita sudah sudah kita buat background nya pastikan kalian itu pergi ke retangle tool lalu kalian ubah warnanya seperti warna ini warna apa ini warna gradasi warna hitam warna dan merah nah seperti ini lalu sekarang tahap terakhirnya adalah kita render menjadi kita import atau kita export maksud saya menjadi movie karena format extension nya menjadi video kalau kita format nya menjadi av kalian bisa pilih warnanya eh format nya disini menjadi mov atau av kalau kita namai menjadi anima anima animasi nah kalian siapkan dulu simpanan nya dimana kalian save kita ubah ukurannya menjadi full SD jadi 1250 dan 720p kita ubah warnanya eh video format nya menjadi 16 bit saja lalu kita tekan ok nah sambil menunggu ini animasi ini pastinya kalian itu butuh kesabaran dan skill dalam menggambar maka kalian akan cepat membuatnya kayak dalam pelo dalam pelo itu kita tunggu dulu nah kita tunggu itu caranya sangat amat mudah ini caranya amat mudah tapi hasilnya yang perlu kita wow gitu hasilnya itu wow sampai kita menunggu sampai kita menunggu menunggu nah untuk render ini pastinya cukup lama ya untuk render videonya menjadi format apa ya nah sudah kita import pasti kita keluarkan dulu lalu kita kalian kita keluarkan saja saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan animasinya ini karena pastinya kalian udah tahu animasi kita buka hasilnya kayak gini kayak gini nah gimana guys caranya sangat-sangat mudah menggunakan membuat animasi menggunakan Adobe Flash CS6 kalian bisa gunakan versi apapun selain CS6 dan sampai jumpa di video-video animasi yang greget lainnya oke see you next time dan sampai jumpa di pertemuan lainnya salam gue dari di ikmah